berikut ini untuk pengujian inverter senadi 12 volt seri kuat sebelum kami kirim ke customer kemudian ini untuk nomor pesanannya ya langsung saja kita uji disini sebelum saya uji menggunakan buban akan saya ujikan untuk fungsi dari tombol kulit ini dan fungsi charging maupun akan saya ujikan untuk settingan baterai batas atas dan batas bawahnya disini juga ada petunjuk manualnya nanti terdapat di dalam kardus nadi disini nanti bisa dipacari untuk manualnya ini untuk petunjuk manualnya mau nyesal kita untuk yang pertama kali akan saya nyalakan ebatannya terlebih dahulu disini sudah menyala untuk icon ini dia menandakan di posisi DC to AC icon kemudian langsung saja kita akan uji untuk gambarnya pertama disini ini untuk jenis atau pilihan mode prioritas disini mau di create priority mode atau di baterai priority mode disini untuk 01 dan 03 cara settingnya mudah kita tinggal tekan sampai disini berkedip ya atau berganti lagi 02 saya tekan lagi saya tekan lagi ya 03 tekan lagi 01 disini di posisi grid di mode atau di 01 nanti bisa dirubah atau disesuaikan dengan keinginan dari customer ini ya kemudian langsung saja kita untuk yang nomor 2 saya tekan disini di posisi C5 dia di posisi 25 ampere nanti bisa disesuaikan atau disetting sesuai dengan keinginan dari customer ini untuk mode atau charging ini ya kemudian tombol yang selanjutnya disini di U4 ini untuk jenis baterai di U4 ini kemudian untuk tombol yang selanjutnya itu on off ini ya on off kemudian untuk yang selanjutnya akan saya ujikan ini saya nyalakan di input PLN input PLN saya nyalakan disini disini input PLN tampil icon tampil kemudian berganti disini di posisi AC to DC icon kita bisa lihat disini ya di posisi AC to DC icon disini untuk settingannya di posisi grid berarti mode maupun di 01 akan saya coba rubah di posisi baterai berarti mode kita tekan tombolnya seperti ini 02 kita tekan lagi 03 ini ya kemudian disini di posisi 13,8 maaf 13,1 volt ini kemudian akan saya naikkan tegangannya disini di posisi 14,6 dia otomatis akan berpindah di DC to AC icon disini kemudian saya turunkan tegangannya ini 10,8 dia berpindah disini untuk charging ini ya ini kemudian untuk yang selanjutnya ini akan saya lihatkan untuk settingan baterai batas atas dan batas bawahnya disini saya naikkan dulu posisi 12 volt 13 volt disini kemudian akan saya naikkan tegangannya disini untuk melihat settingan batas atas lebih dahulu disini disini di posisi 16,5 indikator bayar bunyi kemudian saya naikkan lagi tegangannya di posisi 17,4 ada kode error E05 untuk settingan batas atasnya disini kemudian setelah berapa detik inverter akan hit off atau mati ya disini inverter off ini untuk settingan batas atasnya di posisi 17,5 ini ya kemudian akan saya turunkan dulu tegangannya disini di posisi 13,13 volt ya sebentar saya naikkan lagi kemudian untuk menghidupkannya kita hidupkan secara manual kemudian akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas bawahnya disini saya turunkan di posisi 11,4 disini ada indikator berbunyi untuk menandakan setengah batas bawah atau baterai mulai habis disini kemudian akan saya turunkan lagi disini posisi 10,6 kode error E06 muncul disini kemudian setelah beberapa detik inverter akan off atau mati disini inverter off ya mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji menggunakan beban sekian terima kasih